Dianggap berhianat jindan dikeluarkan oleh gurunya sendiri dari pengurusan Yayasan LSMF PAGI sebagai anggota Jindan yang kini sudah berpaling dan dianggap langgar kode etik Kini dikeluarkan oleh gurunya sendiri yaitu Haji Ridwan Padahal dulu jindan sampai ribut-ribut dengan pesulap merah karena membela Haji Ridwan Jindan dikeluarkan karena membelot dan mengatakan kalau dirinya bukan dukun Sehingga menimbulkan permasalahan dengan anggota perdukunan Termasuk pengacara dukun Firdaus Koyobo Jadi ini pengarifikasi jindan itu bukan dukun, bukan kan? Mana dukun itu? Sekarang aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Bang Haji Ridwan, Ketua Umum Forum Pemburu Alamib Indonesia Dania Sambis Tan Danziki Ridwan Dan tim pemburu hantu Pada hari ini tanggal 2 September 2022 Bahwa dengan tegas dan dengan hasil rapat Dewan LSM FPAGI Bahwa saya mengeluarkan Habis Salim Jindan Karena telah melanggar kode etik dari FPAGI Dan apabila ada hal-hal yang menyangkut Habis Salim Jindan sebagai anggota FPAGI Kami dari Forum Pemburu Alamib Indonesia Dania Sambis Tan Danziki Ridwan Tidak bertanggung jawab lagi Makin kesini, makin kesini Kita disuruh Bapak diam gitu Nggak bisa kita diam Ini agendanya Agendanya dukun kok Kalau masalah dia dapat rejeki sekarang Mau membenahi diri Atau membersihkan nama Ya mohon maaf Kamu salah Karena ini orang lagi Ini peran-peran dukun Ini masalah-masalah dukun Kamu ngapain nyelit kesini Lantas kamu mau cuci tangan Kamu bilang peran dukun Kamu dukun Kalau kamu bukan dukun Saya usir dari awal Dalam wawancaranya Firdaus Oyewobo Si pengacara dukun murka Kepada Jindan Dan kecewa Kepada Deniz Kariesta Darius menyebut Jindan Pansos dan Labil Mengaku dukun Agar bisa masuk podcast Darius menyebut Deniz memanfaatkan Kesempatan Dari viralnya Kasus perdukunan ini Dengan mengajak Jindan Kolaborasi Sampai membuat video klip Di tangan Lagi viral-viral masalah Bahasa dia kan Yang lagi jadi jindik ini kan Yang ente kadang-kadang Jadi viral Jadi selihat itu Mungkin dijadikan Bahan Untuk menaikan popularitasnya Deniz juga kan Dibikin album Bersama Deniz Deniz lagi membahas Masalah pendukunan Contoh ada anak Jin dari mana Ngaku Habib Contoh Kabur gitu Saya bukan dukun Saya bukan dukun Hari bikin video klip Tentang dukun pula Kan lucu Lalu dia bikin Podcast-podcast Belaga kayak dukun Nyembuh-nyembuhin air Nyembuh-nyembuhin orang Belaga Sebenarnya gimana sih Lu bilang Bukan dukun Tapi lu masih ngelakuin Kraktik perdukunan Jadi kayak Tabil gitu Firdaus juga geram Melihat tingkah Jindan Yang ngaku-ngaku Habib Kalau sudah mengaku Habib Kenapa masuk perdukunan Kalau Habib Kenapa mau tipu-tipu Ungkap Firdaus Tapi ada yang menggelitik Di telinga Dimana Firdaus Menyebut harusnya Jindan bertanggung jawab Kalau memang sebagai Habib Harus ikut syariat Islam Rukun Islam Dan Rukun Iman Syahadat itu harus Dipertahankan Karena sudah mengucapkan Dua kalimat syahadat Dengan menjalankan Rukun Iman Dan Rukun Islam Nah disini Firdaus Firdaus mempunyai Daripada agama Jadi orang yang gak percaya Dukun Batal syahadatnya justru Iya benar Syahadatnya bisa batal Kenapa percaya Dukun Iya Harus percaya Dukun Jangan ngomong Nusri Gimana Nusri Emang Dukun apa Apa dulu Makan kita gak boleh Percaya yang ngomong Sia gimana sih Kok gak boleh Percaya yang ngomong Ini lagi salah Makan Dukun Maksud ya Kamu salah lagi Pemahamannya salah